Intro Menekuni usaha bertenak bebek sejak 7 tahun yang lalu, Sutiman kini sudah menuhi hasil. Dengan keyakinan dalam menjalankan usaha, Sutiman awalnya membesarkan anakan bebek sebanyak 200 ekor yang dibeli seharga 6.000 rupiah per ekornya. Dari situlah, Sutiman mengembangkan bebeknya dengan mesin penetas telur. Pria berumur 32 tahun, warga Dusun Mulia Dadi RT 02 RW 01 Desa Kamulian ini sebelumnya pernah mengadu nasib di negeri jiran Malaysia yang bekerja sebagai pekerja bangunan. Saat ini, Sutiman sudah memiliki sekitar 1.000 ekor bebek dewasa dan bebek anakan sebanyak 500 ekor. Bebek-bebek Sutiman setiap pagi bisa menghasilkan telur sebanyak 500 hingga 800 butir. Harga telur saya jual sendiri ke pengepul telur asin sama martabak 2.000 per butir. Untuk pemberian makan bebeknya, Sutiman memanfaatkan lahan sawah yang padinya sudah dipanen. Oleh karena itu, Sutiman harus berpindah-pindah tempat membawa bebeknya mencari makan di sawah agar lebih leluasa. Dari hasil peliharaan bebeknya, Sutiman sudah dapat membangun rumah, membeli kendaraan secara kes, membeli sawah, serta mempekerjakan tetangga untuk mengangon bebek di sawah. Omset yang dihasilkan Sutiman dalam bertanak bebek ini mencapai 1 juta rupiah perharinya. Sutiman menuturkan, menekuni usaha bertanak bebek memiliki suka dan duka. Terlebih saat bebeknya sedang mengalami fase berganti bulu. Omset pun akan menurun. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, harus pandai-pandai kita mencari celah usaha yang bisa membantu perekonomian keluarga kita. Memanfaatkan lingkungan yang ada. Kalau bertanak bebek memang gampang-gampang susah. Di sisi lain, dirinya harus rajin dan rela menahan panas teriknya matahari juga tak jarang harus berkutat dengan lumpur dan kotoran. Tetapi ada masa senangnya. Manakala bebeknya sudah bisa menghasilkan telur secara maksimal, setiap pagi hari sudah dapat memanen telur bebek. Saat kita mendapatkan telur banyak, penghasilan kita juga banyak. Melihat kendala pakan yang selama ini dihadapinya, Sutiman berharap agar pemerintah terkait dapat memberikan solusi agar usaha-usaha kecil penumpang ekonomi keluarga dapat berjalan dengan lancar. ekonomi meningkat, kesejahteraan tercapai. Harapan kepada pemerintah dan dinas terkait, tolong dibantulah seperti peternak-peternak kecil seperti saya dalam pengadaan pakan atau pipit, DOD, mohon dibantu. Terima kasih. Terima kasih.